Puasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga, yang itu sangat sifatnya, tetapi juga merupakan latihan bagi jiwa dan akal sehat untuk meningkatkan kesedaran akan keberadaan Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang teman-teman di akun Instagram Echa Andro Society. Senang sekali saya bisa menyapa teman-teman kembali pada sore hari ini. Ini adalah pertemuan kita yang ke-10 saya kira ya, yang ke-10 di bulan Ramadan ini. Jadi ini seri yang ke-10, dan kita sudah 4 tahun, Mas Alimun Hanif, kita sudah mengelenggarakan Instagram Live ini. Siap, siap. Topik kita pada sore ini adalah soal puasa dan kohesi sosial. Jadi saya ingin mulai begini, dari mulai bahwa tantangan yang paling nyata dalam kehidupan kita beragama atau bersosial dan lain sebagainya itu adalah soal bagaimana merawat keragaman, kebersamaan tentu saja, kerekatan antar warga negara, antar umat beragama yang mempunyai latar belakang agama, pandangan politik yang berbeda-beda. Apalagi ini tentu tidak mudah, apalagi ini pasca pemilu kemarin. Dan menjelang pengumuman ini, ini situasi yang cukup menantang saya kira, dan tidak mudah tentu saja. Dan sebagai akademisi, sebagai ilmuwan politik, bagaimana Faf Alimun Hanif melihat situasi ini, bagaimana kohesivitas sosial atau kerekatan antar warga ini di tengah dinamika sosial politik yang begitu menantang, di tengah polarisasi yang terus-menerus dipincut, kira-kira gitu. Nah ini kita akan dibantu memahamkan situasi ini, dan bagaimana kaitannya dengan puasa. Karena puasa kita tahu adalah satu medium, satu wasilah untuk kita menjadi orang yang bisa menahan diri, membangun kesamarataan, membangun kerekatan di antara kita bersama. Nah kita akan dibantu memahamkan topik ini bersama Prof. Alimun Hanif, MAPHD. Beliau adalah kini sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan di Universitas Islam Negeri Syarif Bidatulah Jakarta. Silahkan, saya manggilnya Mas Ali aja. Kebiasaan. Lebih nyaman sebenarnya, apalagi kita pakai IG gini, yang buat generasi saya menjadi barang yang ampuh untuk bisa dipahamkan. Baik, terima kasih Mas Fawro Razi. Sebuah kehormatan yang harus saya sampaikan di sini, jujur topik-topik semacam ini apalagi disampaikan dalam satu forum yang lebih santai, saya rileks, tapi dibarengi dengan keinginan untuk menangkap hikmah apa gitu ya. Itu suatu yang sangat saya dukung. Tapi baiklah, terima kasih kesempatan yang diberikan para jamaah, teman-teman, dan juga saudara-saudara sekalian di Androholism Society dalam menangkap hikmah Ramadan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang sore kali ini memberi kesempatan pada kita untuk bertemu melalui daring, melalui Instagram dalam rangka menyemurakan ngabuburit sore Ramadan yang selalu setiap tahun hadir melalui Norholism Society atas trakarsa yang dibuat oleh Mas Wahruwazi. Sehingga kita dalam suasana yang santai, rileks, dan sebagainya bisa menangkap berbagai hikmah yang ada, yang kita temui dalam Ramadan ini. Tentu saja saya ingin memulai dengan berbagai isu yang saat ini hadir di tengah-tengah kita. yakni gegap gempita dari dinamika suasana politik, sosial, dan kultural pasca pemiliu 2024. Kita baru saja melaksanakan pekerjaan besar untuk melaksanakan semacam suksesi kepemimpinan nasional yang secara reguler diadakan setiap lima tahun. Dan kali ini menjadi sangat istimewa karena proses politik dan proses pemilu yang kita lalui itu ditengarai penuh dengan kecurangan atau ketidakadilan, sikap-sikap yang tidak fair dari pemerintah dan penyelenggara pemilu. Begitu juga pihak-pihak pemain dalam demokrasi juga menangkapnya sebagai keinginan untuk mempertahankan politik dinasti dan sebagainya yang itu semua menciptakan situasi di mana kalau kita tidak sikapi dengan hati-hati maka kohesi sosial kita akan rusak. Kohesi sosial yang ditandai dengan keinginan untuk menciptakan masyarakat yang bersatu, bersama, mempunyai jika kita bersama, dan seterusnya itu nanti akan rusak. Nah, disitulah saya ingin mengungkapkan kembali satu-dua hari ini kita disodorkan satu fenomena unik yakni bahwa ajakan demo demonstrasi politik dalam rangka menolak pemilu itu, menolak hasil pemilu melalui demonstrasi. Itu saya kira yang saat ini sedang kita hadapi rencananya tanggal 19 dan 20 ini akan turun di berbagai kota demonstrasi-demonstrasi yang marak yang ditujukan untuk menentang hasil-hasil pemilu. Nah, apa yang saya anggap unik adalah bahwa bagaimana mungkin di bulan Ramadan yang semestinya menjadi satu bulan yang penuh pembelajaran, penuh hikmah, penuh berkah, dan diharapkan disambut dengan hikmat untuk merayakan bulan Ramadan itu melalui ibadah-ibadah yang khusus, anjuran-anjuran amal baik yang berlipat ganda, anjuran pelaksanaan sunnah yang betul-betul dipastikan menjadi penanda datangnya bulan Ramadan, tiba-tiba muncul keinginan sebagian masyarakat untuk melaksanakan demonstrasi. Nah, dalam konteks itulah sebenarnya kalau saja proses politik pemilu ini bisa ditunda, maka kita akan memasuki bulan Ramadan dengan penuh hikmat, dengan ketenangan, dan ketertiban yang bisa diharapkan oleh masyarakat banyak. Saya tidak ingin menjadi semacam pengamat sosial atau pengamat politik yang kira-kira menyalahkan salah satu pihak mengapa demonstrasi tak terjadi, tapi pada dasarnya adalah bahwa bulan Ramadan sebenarnya bulan yang justru menjadi penanda untuk membangkitkan kohesi-kohesi sosial. Rasa kebersamaan, rasa persatuan, dan mungkin rasa saling memiliki antara sesama warga di Indonesia yang semestinya bisa kita laksanakan dengan baik untuk menyikapi hadirnya bulan Ramadan di tengah isu panasnya sosial politik yang kita alami. Nah, mengapa saya mengatakan demikian? Karena kalau kita berpijak pada keinginan membangun suatu politik yang berprinsip pada peradaban, keinginan untuk mewujudkan satu masyarakat yang berperadaban, maka sebenarnya melalui Ramadan justru kita harus menghindarkan diri dari berbagai sengketa, berbagai perseturuan, berbagai kalimat-kalimat kebencian yang mungkin saja terlontar dalam peristiwa-peristiwa politik tadi itu, termasuk demonstrasi dan aksi masa, maka kita harus menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan untuk mereflesikan diri kembali pada diri kita sebagai sebuah bangsa yang bersatu, bersaudara, dan saling memahami satu sama lain. Ada sebuah hadis yang saya kira penting untuk bisa kita hidupkan kembali, makna, substansi, dan pesan dari hadis itu tentang pentingnya menyadari bahwa solidaritas dan kebersamaan masyarakat Islam itu sebagai seperti ikatan-ikatan organ tubuh yang dimiliki manusia. Hadis itu diriwatin oleh Anin Numan bin Bashir, yakni sahabat Nabi yang hidup kira-kira menamani Nabi di Madinah tidak terlalu lama tapi sangat beberapa kali memeriwatin sebuah hadis. Saya ingin menutup hadisnya secara langsung begini. Anin Numan Ibn Bashir kata Rasulullah S.A.W. hadis ini diwata oleh Bukhari Muslim, satu hadis yang sangat mutawatir dan diakini keabsahannya secara ilmu hadis yang mengatakan bahwa Nabi pernah bersabda begini, perumpamaan orang-orang mu'min dalam hal saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi tawadahum itu kan seperti mawaddah ya, jadi saling menyayangi, saling mencintai, itu bagaikan suatu tubuh manusia. Jadi organ-organ yang saling terkait, apabila salah satu anggota tubuh yang tertimpa sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut merasakannya, ikut terjaga, ikut panas, merasakan demam dan sebagainya, dan akan merasakan sakitnya itu. Nah disitulah hadis ini betul-betul menggambarkan betapa kohesifnya persaudaraan rasa saling memiliki, rasa saling menyayangi umat Islam tadi itu. Dalam hal keinginan persaudaraan itu dengan sendirinya tidak terbatas pada persaudaraan-persaudaraan yang sifatnya identitas keislaman, tapi juga bisa diperluas yakni persaudaraan dan kohesifitas soliditas kemanusiaan. Saya ingin menarik semangat hadis ini dengan berbagai hikmah puasa semata-mata karena disitulah puasa itu satu ibadah yang saya kira kalau kita resepi pesan Al-Quran tentang kutiba alaikum siam itu yang diwajibkan berpuasa itu yang dimensi sosialnya itu begitu nyata begitu begitu terasa misalnya dalam ulama-ulama afikir sering mengatakan bahwa puasa itu tidak hanya menahan lapar dan dahaga tetapi juga menahan hawa nafsu menahan apa emosi menahan untuk tidak gampang terpancing kemarahan-kemarahan yang diakibatkan peristiwa sepele mengapa? karena puasa betul-betul mendorong masyarakat Islam bagi orang yang ingin melaksanakan ibadah puasa itu aspek-aspek sosial dari keberagamaan dari kehidupan ibadah itulah yang semestinya ditonjolkan disitu sebenarnya ingin mengatakan bahwa puasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga yang itu sangat sifatnya tetapi juga merupakan latihan bagi jiwa dan akal sehat untuk meningkatkan kesedaran akan keberadaan Allah s.w.t jadi inti puasa bukan hanya ibadah fisik yang muncul tapi juga keinginan kita untuk tampil bahwa tujuan akhir berpuasa adalah meningkatkan taqwa dalam konteks solidaritas atau kohesivitas sosial tadi itu maka puasa mengajarkan misalnya saja kesabaran suatu suatu sikap yang tidak mudah untuk bisa diajarkan pada manusia masyarakat melalui indoktrinasi peraturan hukum dan sebagainya tapi juga diajarkan harus muncul dalam built-in dari karakter manusia yang bersangkutan yakni sabar pengendalian diri misalnya mengendalikan untuk tidak gampang marah untuk tidak gampang terpancing emosi dan seterusnya itu justru muncul dari latihan-latihan yang bisa saja berawal dari fisik tadi itu yakni menahan lapor dan menahan dahaga nah pada tiga itu sebenarnya puasa menjadi landasan penting bagi kita untuk bisa membangun kohesifitas sosial definisi umum dari ilmu sosial biasanya misalnya tokoh-tokoh besar semacam emel darah yang berduruhim mengatakan kohesi sosial sebenarnya merujuk pada satu tingkat keterikatan dan solidaritas atas kelompok dalam suatu masyarakat jadi kohesi bisa didasarkan pada ikat-terikatan primordial seperti etnis agama asal daerah dan seterusnya atau mungkin juga kohesi yang dibawa oleh solidar ekonomi masyarakat miskin biasanya saling kohesif dengan masyarakat miskin lainnya dan seterusnya dalam satu masyarakat maka kohesi-kohesi yang terbangun dari berbagai dimensi tadi itu akan atau didorong untuk muncul sebagai suatu kohesi kemanusiaan yang didasarkan atas solidaritas yang lebih besar misalnya kebangsaan misalnya kemanusiaan misalnya keadaban publik dan seterusnya nah kohesi itulah yang saat ini menjadi topik kita untuk bisa kita elaborasi bahwa bulan Ramadan dengan model-model peribadatan yang sangat unik semacam tadi itu sangat mementingkan dimensi-dimensi sosial dimana kohesifitas masyarakat yang mungkin muncul dalam bentuk yang lebih besar tadi itu tercipta bersikap sabar menghadapi berbagai persoalan sehari-hari misalnya menjadi fondasi masyarakat untuk mempentingkan persatuan kebersamaan ikatan-ikatan yang lebih religious ikatan-ikatan yang lebih bermakna dalam membangun kebersamaan itulah pentingnya kita belajar dari puasa kalau ada masalah kita berimpati untuk saling menjelaskan misalnya begitu ada isu rumor dan sebagainya kita diwajibkan untuk tabayun sebelum mempunyai sikap menentukan apa desa-desus masyarakat yang tidak pasti mendorong kita untuk menyikapi dengan sabar karena kesabaran adalah fondasi untuk bisa mencari penjelasan yang lebih baik dari desa-desus yang berkembang dalam masyarakat yang meresahkan dan sebagainya itulah sebenarnya hikmah puasa di bulan Ramadhan saya ingin ingin membuat berbagai apa ya metafor lah ya semacam apa contoh yang bisa kita pakai untuk bisa mengukur kesabaran mengapa Al-Quran misalnya memberi warning peringatan yang sangat bagus bagi hubungan suami-istri bapak dan ibu pasangan dalam keluarga dan sebagainya untuk tidak gampang mengatakan saya cerekan kamu misalnya saja dalam kehidupan keluarga rumah tangga Allah betul-betul memberi warning wanti-wanti jangan sekali-kali kamu itu mudah menjatuhkan talak pada pasanganmu karena disitulah ujian kesabaran untuk tidak gampang meledak dalam suasana yang paling genting sekalipun kita dibaksa didorong diwajibkan diperintahkan untuk menahan diri satu kalimat mempunyai efek yang sangat besar terhadap kehidupan manusia kehidupan masyarakat dan kehidupan keluarga begitu juga sebenarnya dalam merespon kehidupan sehari-hari misalnya dalam keluarga kita tidak boleh kita misalnya gampang mengkritik memaki berkelokesah dengan cara yang sangat ekstrim misalnya karena kita belum tentu mengetahui dengan pasti lawan bicara kita pasangan kita teman kita saudara kita itu dalam keadaan mood yang baik juga sehingga kalau kita mau curhat mau mengkritik mau berkelokesah mau mengajukan keberatan sebagainya kita harus betul-betul mampu mengendalikan diri untuk menata berbagai pikiran argumen yang mungkin saja benar tapi kalau dia diterapkan dengan cara yang tidak benar maka akan mengganggu kohesivitas sosial contoh misalnya seringkali kita itu misalnya pasangan suami istri istrinya mengeluh dan sebagainya kita akan terima dengan baik tapi anda bayangkan seandainya seorang suami pulang kerja yang mungkin saja mengalami desek-desekan di KRL macet ketika pulang naik ojek penuh debu dan sebagainya datang ke rumah lalu kemudian pasangannya istri yang mungkin mengeluh tentang harga cabai yang naik harga beras yang makin mahal harga minyak yang tidak terkendali dan tiba-tiba suaminya karena dalam suasana yang semacam itu akan merasa bahwa keluhan atau keluh kesah yang mungkin disampaikan oleh pasangan tadi itu akan ditangkap sebagai komplain bahwa suaminya tidak bisa memberi nafkah ekonomi dengan baik dan itu bisa saja lalu meledak dalam suatu ungkapan tadi yang digambarkan Al-Quran sekali-kali di warning bisa saja muncul perceraian karena kalimat yang tidak terkendali yaitu bahwa aku ceraikan kamu dan efeknya memang kalau ungkapan perceraian tadi muncul efeknya adalah akan jatuh talak satu orang harus kembali kembali ke apa pernikahan yang benar dan seterusnya yang apabila kalau kita tidak gampang untuk mencerna bahwa peringatan Al-Quran itu betul-betul mendorong memerintahkan mewajibkan kita untuk terus bersabar apabila menghadapi masalah itu itu kira-kira penting bagaimana kohesifitas sosial menjaga dimensi-dimensi persatuan persedaraan kebersamaan masyarakat itu bukan semata-mata dibangun atas dasar tertib hukum adanya peristiwa-peristiwa yang didorong menyatu karena kita percaya pada pemerintah kita percaya pada sistem hukum tetapi adalah kemampuan kita untuk terus-menerus bersabar mengendalikan diri apabila terjadi masalah pada tingkat itulah sebenarnya rasa saling memiliki yang dilandasi dengan sikap empati pengertian sens sosial antar masyarakat menjadi terbangun peka terhadap penderitaan orang mengajarkan puasa juga mengajarkan empati dan solidaritas saat kita merasa lapar dan haus misalnya kita menjadi lebih peka kita lebih menjadi sadar diri bahwa keberuntungan keberuntungan yang kita miliki ini belum tentu dimiliki oleh orang-orang di luar sana yang mungkin mendapati nasib yang tidak beruntung di Gaza bencana sosial di Afrika dan seterusnya yang mungkin saja menjalani puasa dengan cara-cara yang lebih pedih lebih menerita dari apa yang kita alami sekarang ini puasa dalam konteks ingin membangun kohesi sosial tadi itu juga mengajarkan kita untuk terus-menerus mengutamakan sikap rendah diri menghindari kesombongan ingat kita harus ingat bahwa kesombongan betapapun itu suatu peristiwa yang manusiawi dan bisa dibenarkan karena sifat manusia adalah keinginannya untuk selalu tampil di atas yang lain tampil lebih lebih mempesona di hadapan yang lain itu manusiawi tetapi puasa terus-menerus akan kita rasakan sebagai cara untuk menghindari kesombongan tadi itu ketika merasakan betapa lemahnya kita sebagai manusia jadi dalam puasa kita dipaksa untuk merasa lemah merasa lemah seringkali bawaannya tidur dan tidak mau kerja saking lemahnya kita itu berarti kita juga terus-menerus didorong ingat untuk tidak sombong menyembongkan diri di hadapan kebesaran Allah SWT sikap menjaga kohesi sosial itu adalah sikap yang terus-menerus untuk membutuhkan sikap rendah hati berinteraksi dengan sesama tanpa memandang status memandang kedudukan memandang kelas sosial memandang prestasi kebanggaan etnis dan seterusnya itulah sebenarnya sikap-sikap rendah diri yang muncul karena kebiasaan kita berpuasa saya ingin saya ingin menggambarkan kita saat ini bahwa dalam berbagai peristiah politik mengagungkan sesuatu khususnya kelompoknya adalah hal yang memang bisa diterima dan mungkin harus kesombongan tentang kebesaran partai kita kelompok kita identitas kita ideologi kita dan seterusnya tetapi dalam peristiwa yang berkeinginan untuk menjaga kohesi sosial maka kesombongan kesombongan semacam itu semestinya dihindari melalui puasa kita bisa belajar betul memahami hikmah untuk bisa muncul sebagai suatu bangsa yang besar suatu bangsa yang saling memahami menjadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri meningkatkan kualitas ibadah kita dan tentu saja berkontribusi positif terhadap keinginan kita membangun kohesi sosial atas nama bangsa Indonesia pada tingkat itulah sebenarnya saya ingin membayangkan apabila hikmah Ramadan dalam buah substansi ibadah puasa yang kita lewati ini menjadi pembelajaran dan latihan-latihan yang semestinya memang mencerminkan pesan hadis yang seawal saya sampaikan tadi itu bahwa kohesi sosial harus dibangun atas dasar solidaritas sense kebersamaan saling memiliki dan saling mengerti tentang masyarakat dan dari situlah kita betul-betul merasakan bahwa solidaritas antar muslim itu betul-betul dibangun atas keinginan saling mencintai saling menyayangi saling membangun pengertian yang apabila kita umpamakan dalam kehidupan kita ini seperti tubuh organ-organ tubuh kita yang meskipun mempunyai fungsi dan kontras berbagai fungsi tubuh tadi itu tetapi apabila salah satunya sakit maka yang lain akan merasakan sakitnya apabila satu tertimpa penderitaan maka yang lain akan merasakan penderitaan yang sama disitulah sebenarnya yakni terikat satu sama lain dalam membangun kohesi sosial saya kira itu saja yang bisa sampaikan untuk sementara dan mudah-mudahan membantu kita untuk memancing diskusi sehingga kita dalam pengabuburit Ramadan sore ini kita bisa menangkap pesan penting dalam Ramadan ibadah Ramadan dalam rangka membangun kohesi sosial mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua mudah-mudahan teman-teman di Neurochologist Masjid Sertif juga terpanjang untuk bertanya siapa tahu ada pengalaman-pengalaman yang berbeda yang bisa memperkaya pemangkatan tentang puasa dan kohesi sosial begitu Mas Rozi mudah-mudahan bisa kita teruskan silahkan terima kasih baik terima kasih Mas Ali Munahanif ini saya kira satu pencerahan yang sangat cukup sangat lengkap karena bicara tadi mulai dari bagaimana soal kohesi sosial merespon situasi terakhir dan bagaimana hikmah dari Ramadan ini itu bisa bisa kita dapat gitu ya ketika ketika bicara soal kohesi sosial itu berarti ada kesamaan semacam basis pada kesamaan basis pada saling memahami saling mengerti dan lain sebagainya dari situlah kemudian kohesi sosial atau kerekatan sosial atau solidaritas bersama itu bisa di bisa dijalankan nah ini ada sudah sudah ada beberapa pertanyaan Mas Ali ini pertama soal tadi kan bicara di awal itu soal demonstrasi bagaimana merespon situasi politik ini kan sesuatu yang lumrah dia sebetulnya dan masyarakat melihat bahwa demonstrasi itu adalah bagian dari ekspresi ekspresi yang itu dibolehkan di dalam agama tentu saja itu dibolehkan di dalam negara tentu saja itu ada undang-undang yang mengatur nah bagaimana Mas Ali tadi melihat lebih detail lagi demonstrasi yang tentu saja ditujukan untuk mengoreksi dan menunjukkan satu kebenaran katakan begitu ya tentu saja ada perbedaan pandangan tetapi bagaimana melihat itu dalam konteks puasa sekarang terima kasih pertanyaannya yang sangat menantang dan ini memaksa saya untuk mungkin menjadi semacam apa ya mengamati politik yang dinamika politik yang saat ini muncul lah ya saya ingin saya ingin menangkap pesan pertanyaan yang diajukan tadi itu dengan mengatakan bahwa demonstrasi itu bisa kita terima sebagai satu artikulasi politik yang memang bukan hanya diakui dalam hukum tapi juga dia menjadi keharusan satu aksi politik tindakan politik apabila institusi-institusi politik yang lain melempeng kira-kira gitu tidak berguna tidak berfungsi jadi nah pada tingkat itu maka apa namanya paralel ya atau katakanlah kalau kita menangkap pesan Ramadan seandainya dengan demonstrasi yang sangat memberi ruang terjadinya kemarahan sosial lalu kemudian ungkapan-ungkapan kebencian ungkapan-ungkapan ideologis yang mungkin saja akan merusak kohesi sosial maka kalau saya boleh memilih jauh lebih berarti apabila artikulasi-artikulasi politik dan kritik yang muncul dalam demokrasi itu disalurkan dalam satu institusi-institusi politik yang memang sudah semestinya berjalan misalnya adalah mengadakan hearing dengan DPR mengajukan satu pertemuan dengan wakil rakyat baik itu di tingkat daerah maupun di tingkat nasional turunnya civil society misalnya yang tergabung dalam organisasi masyarakat sipil misalnya NO Muhammadiyah atau yang lain memungkinkan kita untuk bisa menghindarkan diri dari artikulasi politik yang mendahulukan ekstremisme lalu kemudian anarki konflik sosial ujaran kebencian dan seterusnya nah dalam Romantem itu kalau saya boleh mempunyai usul maka tokoh-tokoh yang terlibat dalam demonstrasi daripada mengemukakan pendapat dengan cara demonstrasi maka Jawa Lubek adalah mengajukan ekspresi atau artikulasi politik tuntutan politik melalui lembaga-lembaga politik yang tersedia demokrasi memungkinkan untuk itu nah saya ingin saya ingin misalnya begini sedikit respon yang kemarin itu misalnya saja kebencian atau katakanlah kritisisme terhadap Pak Jokowi dan keluarganya presiden dan keluarganya misalnya yang menyangkut masalah politik dinasti lalu kemudian apa ada teman beberapa orang menyebutnya sebagai Tirani Jawa Maciyah Feli Jawa yang sangat ekstrim menurut saya tiba-tiba kemarahan tadi itu betul-betul dibusatkan pada satu orang yang itu adalah presiden sendiri pertanyaan saya mengapa tidak ada orang atau pengawat politik atau intelektual cendikiawan yang menyalahkan partai politik yang menjadi biang keladi dari berbagai kekisruan proses-proses pemilu kemarin itu partai politik yang sebenarnya bertanggung jawab terhadap situasi ini kalau saja demokrasi kita ini berjalan dengan normal yakni lembaga-lembaga politik itu bisa memainkan fungsinya dengan baik maka keputusan MQK tidak mungkin terjadi keputusan-keputusan yang kira-kira dianggap melanggar konstitusi tidak mungkin terjadi kalau partai politik dan sistem kepartian kita benar partai-partai dipimpin oleh yang benar oleh orang yang tidak tersandra tapi kan memang tidak ada selalu saja persoalan ada disalahkannya adalah Pak Jokowi Pak Jokowi Pak Jokowi sampai kalau misalnya kalau kita misalnya kita ukur dengan berbagai Pak Jokowi Indonesia ini betul-betul ditentukan Pak Jokowi padahal kan sebenarnya partai politik lah yang bertanggung jawab terhadap situasi ini ketua partai lah yang saat ini harus ikut berbicara mengapa semua terjadi sistem kepartain yang kita bangun inilah yang sebenarnya buah-buahnya bukan main karena berbagai politisi yang terlibat dalam berbagai kesalahan dan akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa ketika seorang tokoh politik itu berartikulasi dengan dengan kesadaran penuh bahwa ya memang ini semua lalu kemudian berakhir pada situasi yang semacam ini nah demonstrasi sebenarnya muncul karena sistem kita yang terlembaga tadi itu tidak berjalan dengan baik nah disitulah sebenarnya kalau saja kita mengambil hikmah romantan tadi itu sebenarnya ingin mengoreksi kita bahwa sistem harus kita jalankan dengan benar dan itulah kohesi-kohesi sosial dalam pengertian yang sebenarnya itu bisa kita jalin mengandalkan berbagai tadi saya saya tidak ingin jatuh pada posisi untuk membenarkan satu dengan yang lainnya tidak tapi pada saatnya kita merefleksikan bahwa dinamika politik yang saat ini terjadi itu tidak bisa kita bebankan kita tuduhkan pada orang per orang tetapi kita harus bertahun-tahun secara sistemik puasa ini mengajarkan kita untuk menahan diri dengan cara-cara yang semacam itu dengan harapan bahwa institusi-institusi yang terlembaga tadi itulah yang semestinya menjadi cara untuk artikulasi politik secara lebih beradab lebih mementingkan kohesi menghindarkan diri pada ujaran kebencian lalu kemudian menghindarkan diri pada kesombongan kesombongan orang per orang dan seterusnya nah itu itu saya kira Hikmah Rombantan adalah bagaimana apa kita diajarkan untuk berpikir secara sistemik karena ya sudah dibakdu-mbakdu tadi itu satu sama lain saling terikat dan satu sama lain juga harus bertanggung jawab secara sosial nah itu itu saya kira anjuran saya untuk teman-teman yang lebih mengutamakan aksi artikulasi politik dengan cara demonstrasi mengapa kita tidak memanfaatkan lembaga-lembaga politik yang tersedia untuk terus menekat mereka bertanggung jawab terhadap posisinya mereka dipilih untuk melakukan sesuatu tapi kita betul-betul sudah terlanjur tidak percaya dengan mereka sehingga cara-cara yang lebih di luar parlementer tadi itu terjadi dengan gegap kembita itu itu kira-kira saya saya sebagai refleksi dari iya saya kira memang ada banyak alasan tetapi yang paling penting adalah bagaimana membangun satu sistem yang kohesif arti paling setidaknya kohesif sosial itu terjaga dengan baik sehingga kita tidak mulai lagi dari nol kira-kira mas Ali jadi ini kan kalau ada polarisasi 2017 kemudian 2019 itu kan kita ingat betul polarisasi begitu tajam dan masyarakat itu tidak habis-habisnya memang bahas itu lagi itu lagi kita tidak sempat membangun membangun pendidikan membangun sesuatu yang lebih besar karena kita disibukkan dengan isu-isu yang tadi perpecahan antar golongan perpecahan antar umat dan lain sebagainya jadi saya kira arahnya memang lebih positif lebih fair membangun satu peradaban politik yang lebih maju mempercayakan apa namanya membangun satu apa ya tadi sistem politik yang lebih sehat sehingga ini berfungsi seluruhnya nah ini ada pertanyaan berikutnya mas Ali dari Niken Rahmat dari Bu Niken Rahmat soal puasa itu melatih mengendalikan diri untuk menahan tindakan ekstrim prof umumnya bisa dilakukan selama bulan Ramadan bagaimana caranya tetap menjaga hal itu setelah bulan Ramadan ya tugas besar ya tugas besar bagi kita jadi sebenarnya apa yang saya gambarkan tentang Ramadan atau ibadah Ramadan dengan penuh hikmah dengan pembelajaran yang terus-menerus selama satu bulan penuh itu day to day dari menit ke menit semuanya mempunyai hikmah bahkan Allah menjanjikan bahwa di bulan Ramadan inilah semuanya berlipatkan tidak untuk kebaikan tetapi semua di diskon untuk kejahatan gitu jadi kalau di bulan Ramadan ini kalau ini logika pasar misalnya ya kalau ada toko menjual barang yang lebih murah masa si orang lain akan datang ke toko yang lebih mahal kan tidak dan disitulah sebenarnya ajaran puasa yang Allah janjikan bahwa kalau kamu berbuat kebaikan dalam di masa bulan Ramadan maka pahalanya akan berlipat ganda tetapi kalau kamu membuat kejahatan minor keburukan maka dosanya itu justru tidak sebesar dan seterusnya yang semuanya menjadi gambaran pada kita bahwa puasa ini harus dijadikan habit 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 habitus adalah suatu kegiatan pekerjaan atau mungkin tindakan yang dilakukan terus-menerus karena terbiasa membiasakan diri dengan ABC misalnya memakai pakaian dengan tangan kanan yang lebih dulu memakai sepatu dengan kaki-kaki kanan yang lebih dulu dan seterusnya itu akan terbangun secara built-in secara otomatis ketika dia sudah menjadi habit ketika dia sudah menjadi terbiasa mengucapkan salam ketika masuk rumah bahkan ketika tidak ada anggota keluarga dalam rumah itu kita disunatkan untuk mengucapkan salam assalamualaikum mengunci pintu langsung assalamualaikum itu hanya mungkin muncul ketika dia sudah menjadi habit bagaimana lalu kita setelah berpuasa aman-aman kebaikan latihan-latihan kohesi sosial tadi itu bisa berlanjut ya kita harus menjadikannya sebagai habit gitu suatu tindakan yang kita kita jalankan karena promosi-promosi dan diskon-diskon pahala yang tadi itu kita sampaikan itu harus terus-menerus kita ingatkan tidak lagi karena pahalanya karena karena diskon yang mungkin kita peroleh dari Allah tadi itu tetapi karena aspek kebaikan yang melekat di dalam dirinya itu nah disitulah sebenarnya kalau menahan diri menahan amanah lalu kemudian tanggung jawab kesadaran solidaritas sosial yang muncul dalam puasa tadi itu berlaku terus ketelah maka kita harus menjadikan aman ulan puasa itu menjadi habit kita terus saja tidak pernah berhenti ada sawal menjadi penanda sebagai berhentinya bulan Ramadan dan itu juga berhentinya puasa tetapi sebagai tindakan sosial dia harus terus-menerus kita jadikan built-in menjadi karakter kita gitu ketika kita diadakan kemarahan-kemarahan kita harus terus bersermin bahwa ini bulan puasa ini bulan Ramadan dan seterusnya nah disitu maka untuk mengalami transisi itu seringkali orang merujuk pada perintah atas diadakan sunnah yang menganjurkan bahwa ada puasa sawal gitu sebenarnya itu adalah untuk mengalami suatu transisi psikologis umat gitu ya yang semula begitu menjalankan ibadah dengan taat itu karena didorong oleh sucinya mulianya bulan Ramadan saat ini masuk bulan sawal ketika betul-betul kesucian Ramadan selesai Anda jangan lalu kemudian berubah drastis lalu kemudian Nabi mengajarkan tujuh hari kecuali satu sawal itu disunatkan untuk berpuasa semata-mata supaya amalan ibadah puasa itu menjadi habit menjadi kebiasaan yang akan terus-menerus terbawa di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan disitu saya ingin memberi jawaban pada pertanyaan tadi adalah bahwa cobalah berbagai ajaran agama yang melekat dalam berbagai amalan-amalan sosial tadi itu itu dijadikan habit sosial orang harus sabar mengungkapkan argumen harus menahan diri merasa empati dengan yang lain saling menyayangi saling mengerti dan sebagainya dan itulah yang menjadi fondasi kita untuk tampil sebagai masyarakat yang beradab gitu itu itu menarik menjadikan puasa sebagai habit ini mas Ali ini saya kira kuncinya jadi bukan hanya berlaku pada bulan Ramadan kebaikan tadi soal sikap saling menyayangi sikap saling mengerti membangun empati satu sama lain membangun kohesi dan lain sebagainya tetapi pasca Ramadan justru itu dimungkinkan kalau dia ada habit gitu ya itu terus dilakukan gitu ya model-model seperti itu Bu Nekan semoga terjawab pertanyaan tadi berikutnya ini masih ada pertanyaan dari dari Afif ada dua lagi Mas Ali dari Afif Akil apakah gibah di masyarakat itu menjadi penghambat kohesifitas sosial Farof Ali jika ia bagaimana menanggulanginya ini soal gibah ini memang masalah besar iya iya terima kasih Mas Afif Mas Afif ya gibah itu kan sebenarnya menceritakan sesuatu yang nyata jadi keburukan yang dimiliki oleh saudara kita teman kita tetangga kita mungkin juga tokoh-tokoh kita memang terjadi mungkin tetapi meneruskannya menjadi cerita yang berantai adalah sesuatu yang memang betul-betul dihindari oleh agama Islam Allah betul-betul menggambarkan suatu perbuatan gibah itu dengan suatu yang sangat menjijikan memakan bangke saudara memakan bangke saudaranya sendiri jadi hati-hati dengan gibah ini karena meskipun benar ceritanya meskipun benar ceritanya tetapi ketika diomongkan belum tentu kita bisa menghindarkan diri dari menambahkan abc yang akhirnya menjadi bumbu cerita dan kalau mata rantainya itu sudah sampai tiga empat rantai spiralnya itu sudah bergulir pada empat cerita tambahannya bisa lebih penting daripada esensi cerita yang disampaikan jadi itulah bahaya gibah gibah sebenarnya suatu yang gibah bukan fitnah dia menyesuaikan peristiwa yang benar-benar terjadi tetapi bahayanya apabila gibah itu diceritakan secara terus-menerus maka sifat manusia adalah cenderung menambahkan bahkan mendramatisasi bahkan menjadi hyperbolik dan cerita biasanya kalau sudah bermuncul dalam rangkaian yang terus-menerus itu bukan lagi peristiwanya yang penting yang ingin disampaikan tapi pesan apa nah pesannya itu sangat buruk untuk menggambarkan keburukan orang yang tadi ceritakan tadi itu dan semakin buruk semakin dimakan oleh masyarakat dan disitulah sebenarnya Allah betul-betul apa memerintahkan untuk menghindari gibah karena itu menjecikkan seperti makan bangke saudaranya sendiri nah dalam puasa sebenarnya mengomongkan atau mendiskusikan orang itu ya biasa-biasanya saja tetapi sampai pada jatuh pada gibah adalah sesuatu yang semestinya betul-betul kita hindari mengapa karena kalau sampai cerita yang tadi itu nyampe pada orang yang bersangkutan lalu cerita tadi karena dengan dibumbui dan didramatisasi itu melebih apa yang dia perbuat maka kohesi sosial juga akan rusak orang semakin tidak saling percaya dan gampang sekali masuk ke dalam delik hukum karena itu dianggap vet dan seterusnya nah saat ini kan banyak sekali kalau orang itu dikritik entah apa itu kritiknya dalam omongan atau mungkin dalam media cetak atau mungkin dalam media sosial itu langsung kembali kepada hukum tuntutan somasi ganti rugi dan seterusnya yang semuanya kembali pada hukum hukum itu tidak satu-satunya sebagai cara untuk membangun kohesi sosial tapi sikap besar diri rendah diri tidak gampang mengomongkan kejelekan orang itulah yang sebenarnya menjadi dasar-dasar dari kohesi sosial ghibah adalah cara termudah untuk menghancurkan kohesi sosial itu apabila kejelekan-kejelekan orang tadi itu di umbar sepedemikian rupa di tengah masyarakat itu itu saya kira mengapa ghibah itu meskipun benar tetapi sangat berbahaya bagi kohesi sosial karena sifatnya yang terus mengandekan proses yang dibumbui dramatisasi dan bahkan menjadi hiperbolik sehingga menghasilkan kelucuan-kelucuan yang sangat menyakitkan itu itu yang saya kira penting untuk kita cari betapa kita sebagai masyarakat yang ingin bangun kohesi sosial itu menghindarkan diri dari peristiwa-peristiwa ghibah yang saya gambarkan tadi mungkin karena efeknya itu efeknya yang tadi ada bumbu-bumbu ada efeknya spiraling efek dari ghibah adalah yang sangat berbahaya oke mas semoga bisa menjawab ini tadi pertanyaannya terakhir ini dari dari syarifah ada fenomena menarik non-is atau non-islam non-is maksudnya non-islam non-is banyak yang ikut berburu takjil dan ini ditanggapi dengan jenaka di media sosial misalnya soal agama kita toleran tapi soal takjil kita duluan apakah ini menggunakan kohesi sosial ini lagi rapi di instagram ini iya 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 betul betul tetapi kita tidak ada ada baiknya juga sebagai sebuah apa apa ya fenomena sosial yang untuk menjadi bumbu kehidupan semakin enak dilihat gitu ya itu saya kira apa ya kita terima sebagai lapang dada sebagai bagian apa tapi tidak perlu menjadi sinisme yang terlalu besar bahwa non-muslim ini memanfaatkan takjil sementara sebab bukan non-muslim ini yang memanfaatkan takjil itu orang yang tidak puasa pun bagaimana kita orang muslim tapi tidak berpuasa kan juga tidak boleh kalau kita fokus pada aspek bahwa takjil hanya untuk orang yang berpuasa takjil itu sendiri bukan apa ya bukan hanya peristiwa yang didorong oleh satu hadis yang mengatakan bahwa siapa yang memberi makan orang yang berpuasa maka pahalanya akan diperoleh seperti satu hari orang yang berpuasa tadi itu tidak hanya ini peristiwa sosial tentang pentingnya bersedekah pentingnya membangun atau berbagi dengan orang-orang yang mungkin membutuhkan pada saat puasa yang tidak bisa makan enak di masa-masa yang di luar bulan romantan tetapi juga bisa menikmati indahnya bulan romantan dengan takjil dan seterusnya karena setekah maka prinsipnya tidak boleh hanya diukur dengan ini hanya untuk orang yang berpuasa ini untuk siapa saja bahwa kita harus kritis bahwa orang-orang non muslim misalnya saja memanfaatkan itu sebagai ini ya kita sadari saja bahwa itu tidak tidak boleh tidak boleh begitu tapi pada intinya adalah bahwa kalau Anda melihat bagaimana fenomena dunia Islam saya saya pernah mengalami masa ramadhan di Cairo ketika saya penelitian lalu kemudian begitu meriahnya festival semacam festival puasa di Cairo itu di dekat-dekat Al-Azhar lalu Zamalik dan sebagainya itu daerah-daerah yang sekitar banyak mahasiswa itu orang-orang kaya muslim di Cairo itu menggelar takjil di depan rumahnya di sepanjang jalan di dekat Cairo itu dengan makanan-makanan yang mewah tidak hanya bubur atau mewah dalam pengertian apa namanya ada ayam ada daging sapi semuanya digelar orang-orang kaya itu memberi sedekah pada orang-orang yang lewat dan sebagainya nah diantara yang memanfaatkan apa pakjil yang digelar oleh masyarakat kaya di Cairo itu adalah mahasiswa Indonesia mahasiswa Indonesia yang mesin itu kalau bulan Ramadan itu seperti wisata makanan dia jadi suatu suatu apa hari gitu suatu hari dia disini untuk bisa mendapatkan ayamnya di hari dia untuk bisa mendapatkan sapinya apa namanya sawarmanya lalu kemudian ishnya dan ish adalah apa hati ya hati sapi yang digoreng di masa enak sekali tetapi digelar dalam takjil yang dalam konteks pertanyaan yang tadi itu siapa yang bisa yang bisa menyayangkan gitu seandainya itu juga dimanfaatkan non muslim karena sifat sedekah dan universal untuk siapa saja dalam Ramadan kita betul-betul didorong untuk membagi harta yang kita miliki ini dan harus ikhlas harus ikhlas mengapa karena kalau tidak ikhlas Allah memberi gambaran begini kalau nanti dalam bersedekah kita tidak ikhlas di akhirat nanti akan digelar harta-harta yang kita dapat dalam mencari nafkah lalu kemudian ditunjukkan ini hartamu yang tidak kamu berikan ini hartamu yang tidak kamu berikan pada ikhlas secara ikhlas dan seterusnya itu tidak boleh setekah prinsipnya adalah keinginan kita untuk berbagi pada siapa saja pada kelas siapa saja identitas apa saja bahkan terhadap non muslim juga nah karakter dari takjil adalah festival puasa tadi itu memberi ruang bagi orang-orang yang bernebi untuk mencetekahkan hartanya kepada orang yang berpuasa tetapi ketika itu dilaksanakan orang tidak bisa memandang apakah seorang berpuasa atau tidak muslim atau tidak identitasnya ideologinya atau mungkin etnisnya kan kita tidak bisa di hidup di Cairo mahasiswa Al-Hazhar yang sedang belajar dan sangat ya umumnya pelancar adalah ekonomi terbatas tapi pada bulan Ramadan mereka betul-betul melaksanakan wisata kuliner Arab di Mesir dengan menjelajahi hari ini di pojok sana hari berikutnya pojok sini sehingga mereka betul-betul melaksanakan takjil tadi itu dengan pengertian yang sangat mulia yakni meramaikan ibadah Ramadan dengan takjil yang prinsipnya adalah sedekah universal bagi orang yang meraksanakan puasa untuk melaksanakan kenikmatan-kenikmatan makanan pada yang tidak yang mungkin tidak dia perlu pada bulan-bulan yang lain itu itu saya kira dan saya kira itu masuk dalam kategori keberkahan Ramadan jadi bukan hanya muslim yang mendapatkan berkah tetapi pedagang-pedagang yang non-muslim yang berburu takjil juga non-muslim juga itu dapat berkah jadi semuanya tidak bisa didari oke baik teman-teman ini sudah pukul 5 lewat 1 jadi saya kira kita sudahi saja sesi ini sesi yang ke-10 ini dan saya terima kasih sekali Mas Ali sudah berkenan hadir disini sudah memberikan pertanyaan dan komentar yang menarik sekali meramaikan ngabuburit kita pada sore hari ini ada satu komentar yang menarik ini dari Mbak WK kohesifisnis kohesifisnis is working together to achieve goals jadi saya kira betul itu prinsipnya jadi memang bagaimana kita bekerja bersama membangun empati bersama untuk menciptakan satu tujuan kita bersama apa yang menjadi satu negara bangsa yang modern yang menghargai satu sama lain yang apa namanya membangun empati satu sama lain saya kira itu terima kasih teman-teman sekalian atas waktunya dan besok kita kembali lagi di jam yang sama besok dengan Kang Muhammad Wahyuni Nafis tentang puasa dan etos kerja di jam 4 saya undang teman-teman dan nanti akan saya umumkan sebagaimana pengumuman kita di Instagram nanti ada tiga komentar pemberi komentar atau pemberi pertanyaan yang bagus nanti akan kita kirimin hadiah dari NCMS terima kasih banyak Mas Ali sekali lagi teman-teman juga terima kasih semoga ini ada manfaatnya bila hitafiqul hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh selamat berpuasa selamat menjelangi selamat berburu tajil berburu tajil baik mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan selamat pamit selamat menjelangi ibadah puasa terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Terima kasih.